Puji Tuhan, saudara sekalian, saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan masih dalam minggu Imlek ya. Kita mau makan sebanyak mungkin, tapi olah laga juga sebanyak mungkin. Jaga kesehatan ya. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Berkatilah kami Tuhan, biarlah firman Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, Amen. Oke, saudara sekalian, kita hari ini mau baca satu ayat yang Tuhan memberikan banyak perumpamaan dalam pengajaran dia. Yang ini kita mau baca seru banget di Matius 13 ayat 22. Silahkan Yeskir. Firman Tuhan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah dan akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan. Kenapa? Karena usaha. Kenapa? Karena keluarga. Kenapa? Karena banyak alasan yang di dunia ini. Nah, tadi dikatakan apa? Benih yang ditaburkan di apa? Tempatnya apa? Yang tidak bisa bertumbuh. Kejepit dia di sana. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Tuhan mau kita sadar bahwa firman Tuhan, benih itu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Malilah bertumbuh. Malilah luar biasa sadar satu-satu hal bahwa Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, hari ini kita lihat. Kita jangan khawatir. Jangan khawatir apa? Jangan khawatir kelebihan khawatir. Jangan kita khawatir sampai membunuh diri. Ada orang yang di dalam kesusahan COVID-19 ini. Dia seorang pengusaha yang sukses. Tapi tiba-tiba kolaps. Dia mengatakan kepada istrinya, Ansuansi jiwa saya itu 5 juta dolar. Kalau aku mati, yuk ambil aja ya. Bayi utang. Wow, saya dengar cerita itu sungguh sedih. Kenapa? Inilah manusia yang khawatir. Inilah manusia yang hanya berpikir cara jalan keluarnya seperti apa. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi benih yang tidak bisa mengeluarkan buah unfruitful. kita mau menjadi seed yang fruitful. Kita mau menjadi seed benih itu yang ada artinya. Jangan kita kelebihan khawatir kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tinggalkan duniawi ini dan tahu bahwa Tuhan itu yang paling penting, dia pasti akan berkati kita. Hari ini, banyak orang mengatakan, oke, kalau kaya itu dosa. Enggak. Kaya itu tidak dosa. Cinta uang itu adalah dosa. Cinta kekayaan itu sampai bunuh orang, singkirin orang semuanya, mau kaya, itu dosa. Tapi kalau Tuhan berkati kamu kaya, haleluya saja. Puji Tuhan. Tapi ambillah, pakailah kekayaan itu memberkati orang lain. Hari ini, kita ingat, dunia ini hanya sebentar saja. Kemarin adalah tahun yang kedua. Lahirkan imla tanpa mama. Beda banget gitu loh ya. Makanan di rumah, biasanya mama pasti masakin, anak ini datang, masakin babi hong. Saya suka makan, aduh, kamu jangan ikut saya deh ya. Babat itu, babi gitu loh. Mama pasti masakin, kasih panasin gitu loh. Dan on and on, dan keluarga itu tanpa ibu itu, beda banget gitu loh. Nah hari ini, Tuhan mau ingatkan kita. Kita hidup di dunia ini, paling-paling 80 tahun. 78 tahun. Mama 76. Ya, ada yang 90 tahun, Shopee 93. Karena tadi Shopee salah satu toko yang saya suka sekali. Karena saya, saya sangat senang semangat dia. Tapi saya gak senang, dia gak punya iman ya. Ya. Li Kuan Yeo juga 90 tahun lebih. Setiap orang, akan meninggalkan dunia ini. Tetapi, benih yang kita terima di dunia ini, apakah sudah berbuah, untuk kemuliaan Tuhan Yesus, itulah yang paling penting. Marilah seolah-olah sekalian kita ingat. Kita harus berjuang, menjadi seorang yang sukses. Jadi seorang dokter yang sukses, murid yang sukses, kita mau lajin, kita mau ulet, jadi pengusaha yang sukses, kerja jadi manajer yang sukses, jadi supervisor yang sukses. Kalau kita gak menjadi pengusaha, gak apa-apa. Kita jadi pekerja yang bagus, luar biasa. Itu sudah membeliakan Tuhan. Jangan semuanya anggap, aduh, aduh saya ngesel, saya gak bisa jadi pengusaha, gak apa-apa. Jangan pusing, Tuhan mempunyai panggilan yang beda-beda. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu kita ingat, firman Tuhan, yaitu benih yang di dalam hidup kita itu, biarlah menjadi terang dan galam. Saya baca satu artikel, sungguh menyentuh hati saya, yaitu, ada seorang pengusaha, plastik yang terkenal, di Amerika. Aku gak tahu, setan nih, aku gak tahu bahasa Inggrisnya namanya siapa. Dan dia punya perusahaan di tahun 1970, bankrupt. Dia hancur. Akhirnya, dia sadar, dari kecil dia ke gereja. Dia ikut sekolah minggu, dia ikut connect group, dia ikut pelayanan, dan akhirnya karena saking sibuknya, karena perusahaan dia udah gua publik dan segalanya, dia tinggalkan semuanya itu, dan dia anggap, Tuhan itu gak terlalu penting lah agama, yang paling penting uang. Dan di dalam, kebangkutan itu, dia sadar, bahwa apa yang dia miliki semasa itu semuanya, sebenarnya adalah kehidupan Tuhan. Tetapi, dia lebih cinta, daripada berkat itu, daripada sumber berkat. Dia itu harusnya Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus, di gereja dia berdoa, maafkan saya. Kalau saya bisa bangkit kembali, hasil saya 50% saya akan sumbang, untuk pelayanan misionaris, ataupun pelayanan penginjinan. Wow, akhirnya dia kumpul uang dia yang ada, harta dia semuanya, yang ada hanya itu aja. Dan dia bilang sama istrinya, dan anak-anak, dan juga tim dia, saya akan buka lagi, kita akan bangkit kembali. Tapi katanya, kalau ada untung, 50% harus mempelayanan. Semuanya termasuk istrinya komplain. Itu jadi gila ya. You harusnya kan, biasanya untung, ambil mesin baru, lu puter terus kan, karena dari publik plastik gitu loh. Dia bilang tidak, itu adalah keputusan saya. Akhirnya mereka buhat, karena dari Big Boss, itu dilakukan. Di tahun 1984, 14 tahun kemudian, dia kunjungin satu negara, di Korea, dan dia katakan satu perkataan. Karena 14 tahun kemudian, usaha dia itu sudah go public, and go international. Bukan hanya di Amerika, tapi di seluruh dunia. Dia seorang pengusaha yang sukses kaya raya, dan dia di interview di TV. Dia bilang dulu, saya melayanin Tuhan, tetapi, saya lebih cinta uang. Sekarang, 14 tahun sudah berlalu, saya melayanin Tuhan, dengan sepenuh hati, dan apa yang saya dapat, saya kembalikan ke Tuhan, 50 persen, Tuhan menjadi partner aku, di dalam usaha saya, di dalam publik saya. Orang itu dengar gila, ini orang gila gitu loh. Dan 50 persen milik Tuhan, 50 persen milik aku. Dan saya, baca itu, saya seru banget dia. Jadi partnernya itu, bukan orang lain, tapi Tuhan Yesus partner dia. Dan dia bangun perusahaan dia, sampai begitu besar. Hari ini, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan juga pasti akan melayani kita. Kalau kita cinta dia, dia juga akan lebih cinta pada kita. God bless you, di tahun yang 2021 ini, mari kita semangat, percaya satu hal, Yesus menyatai kita. Kita melayani dia, dia pasti akan membantu kita. Ini rahasianya, ini adalah resepinya, nggak ada yang lain. Kita harus melalukan Tuhan Yesus, yang paling utama. Sesudah itu, kerja dengan baik, belajar dengan baik, usaha dengan baik, dengan lajin, jangan kita malas, saya udah berdoa, Tuhan kerjasama. Nggak, kita mau merajin juga, Tuhan pasti buka jalan. Mari, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas firman engkau, dan kesaksian yang begitu luar biasa. Tuhan, jikalau kita melayani engkau, engkau pasti juga akan membantu kita melayani kita. Terpujilah nama engkau Tuhan, biarlah Tuhan menjadi partner dalam kehidupan kami. Dalam pelajaran, dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan adalah partner yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berikanlah kami, saudara-saudara, idea yang baru, kalau mereka, Tuhan dalam keadaan kesusahan, buka hati dan pikiran mereka, supaya mereka bisa sukses. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuat ku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sejakkan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jangan apakah aku balas Tuhan, Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.